Intro Pelatih Bayangkara FC, Emeral Abus, sudah mempelajari gaya bermain lawannya di pekan ke-13, yakni versi Bandung. Emeral Abus mengatakan versi Bandung lebih unggul dari banyak aspek ketimbang timnya pada musim ini. Pergantian kursi pelatih kepala dari Luis Mia ke Boyanhoda disebut Emeral Abus tidak menurunkan kualitas versi Bandung secara tim. Justru keberadaan Boyanhoda kemampu meningkatkan mentalitas dan moral bertanding para pemainnya untuk lebih bekerja keras panjang pertandingan. Mantan pelatih Persib itu mengatakan Persib adalah tim yang kuat, baik ketika dilatih coach Mia maupun Boyanhoda. Pemainnya itu-itu juga, dan kita tahu pemainnya itu kelas 1 semuanya. Meski unggul dalam banyak aspek, Emeral menilai bukan tidak mungkin tren positif versi Bandung berakhir di tangan timnya. Apalagi timnya saat ini terus menunjukkan progres di setiap sesi latihan. Tapi tidak ada tim yang tidak bisa dikalahkan, karena sepat bola tidak matematik. Semoga nanti kita dapat keberuntungan melawan Persibandung, tuntasnya. Komunitas-komunitas pendukung Persib Bandung mengancam akan menonton pertandingan Persib Bandung di stadion dengan caranya sendiri, jika manajemen klub enggan berdialog. Disampaikan lewat akun Twitter Viking Persib Club pada Jumat 22 September, Komunitas Boboto memberikan waktu hingga 1 November untuk manajemen Persib membuka ruang dialog. Karena kondisi ini sudah semakin berlarut dan berdampak pada semangat pemain, maka kami akan memutuskan untuk memberikan deadline sampai putaran pertama kompetisi selesai 1 November. Kepada manajemen untuk segera bertemu dan berdialog dengan seluruh komunitas Boboto, pihaknya berharap manajemen Persib membuka dialog hingga bisa bersama-sama mengawal Persib Bandung meraih juara pada musim ini. Jika manajemen Persib mengacuhkan tuntutan Boboto, maka para supporter akan mengambil langkah sepihak untuk datang menonton ke stadion dengan caranya sendiri. Kami seluruh komunitas Boboto yang selama ini memperjuangkan suara-suara dress route, memutuskan akan datang ke stadion pada putaran kedua nanti, demi kepentingan Persib. Namun dengan jalan dan cara sendiri seperti yang diinginkan manajemen, ancam akun tersebut tuntasnya. Gelandang Bayangkara FC Fandieko Utomo memastikan timnya akan tampil penuh di laga pekan ke-13 kontra Persib Bandung. Fandieko mengatakan Bayangkara FC akan menunjukkan permainan terbaiknya demi mendapatkan kemenangan di laga tersebut. Fandie mengatakan hasil imbang atas Dewa United di laga sebelumnya sangat bermakna bagi timnya dalam menatap laga kali ini, sebab hasil imbang itu didapat dari tim yang secara peringkat lebih baik dari Persib. Kalau dari pemain sendiri, kita bertekad untuk bisa menangkan pertandingan, apalagi nanti kita main di kandang. Hasil dari pertandingan kemarin, semoga bisa menjadi semangat lagi, menjadi naik lagi mental kita untuk ke depannya. Hasil tersebut juga berdampak besar terhadap mentalitas bertanding timnya yang terus meningkat. Hal itu sangat terlihat dalam sesi latihan, di mana semua pemain tampak bersungguh-sungguh demi memperbaiki kondisi timnya. Alhamdulillah, kita para pemain semakin kompak, karena dari beberapa pertandingan sebelumnya masih mencari-cari. Makin ke sini, kita sudah tahu satu sama lain tuntasnya.